Beberapa spot Kawazu Sakura di dekat Tokyo yang mekarnya di bulan Februari sampai Maret Pertama, kita mulai dari Edogawa Riverbank yang berlokasi di Ichikawa, Prefektur Chiba Pohon Kawazu Sakura di sini ditanam di tepi sungai Edogawa dekat stasiun GR Ichikawa Pada awal sampai pertengahan Maret, kita bisa melihat bunga sakura yang bermekaran dengan pemandangan Tokyo Skytree yang kelihatan juga dari sini Banyak orang ke sini sambil berjalan kaki, jogging dan bersepeda sambil menikmati pemandangan bunga Kawazu Sakura yang cantik banget di sini Kedua adalah Inu Makata Park yang berlokasi di Higashi Urawa, Prefektur Saitama Inu Makata Park ini bisa dicapai dengan berjalan kaki sekitar 4 menit dari stasiun Higashi Urawa Di akhir pekan, taman ini populer banget di kalangan keluarga karena ada playgroundnya juga jadi cocok banget buat buah anak-anak ke sini Terdapat juga kombini dekat taman ini menjadikannya taman yang mudah untuk dikunjungi Taman ini memiliki 2 jenis pohon sakura Yang pertama adalah Kawazu Sakura yang berwarna pink dan Somiyoshino yang berwarna putih Salah satu daya tariknya adalah kita bisa menghabiskan waktu yang lama untuk menikmati bunga sakura di sini Karena taman ini buka selama 24 jam dan tidak ada biaya masuk alias gratis Bunga Kawazu Sakura di Inu Makata Park ini mekar pada akhir Februari sampai awal Maret Taman ini bisa dicapai sekitar 1 jam dari stasiun Shinjuku dengan menggunakan kereta Ketiga adalah kita sahabat Sakura Zuzumi Park yang berlokasi di Sakado, Prefektur Saitama Di sini kita bisa berjalan di tunnel sepanjang 1,2 km yang terdiri dari sekitar 200 bunga kanza sakura yang indah banget Berdasarkan pengalaman aku, waktu terbaik untuk ke sini adalah pada pertengahan bulan Maret Tahun ini kembali diadakan Nisai Cherry Blossom Festival di taman ini mulai dari tanggal 9 sampai 17 Maret Keempat adalah Nisishibara Take Park yang berlokasi di Matsuda, Prefektur Kanagawa Tahun ini Matsuda Cherry Blossom Festivalnya diadakan mulai dari tanggal 3 Februari sampai 3 Maret Menampilkan Kawazu Sakura berwarna pink yang mekar lebih awal bersamaan dengan Nanohana yang berwarna kuning Alasan lain untuk mengunjungi festival bunga sakura ini adalah pemandangan Gunung Fuji yang bisa terlihat sangat jelas banget dari Nisishibara Take Park ini saat cuaca cerah Untuk ke festival ini dikenakan biaya masuk sebesar 300 yen untuk dewasa 18 tahun ke atas dan 100 yen untuk anak-anak berusia antara 6 dan 17 tahun Kelima adalah Nisishizu Sport Multi Purpose Plaza yang berlokasi di Sakura Prefektur Jiba Ada sekitar 80 pohon kawazu sakura yang bisa dilihat di sini Taman bermain serbagune ini juga cocok untuk bermain bersama anak-anak Di sini ada orang yang berjalan kaki, bermain sepak bola, berlari, olahraga sambil menikmati pemandangan bunga kawazu sakura yang sedang mekar Kalau kalian membawa olah bermain, kalian bisa melakukan banyak hal di sini Stasiun Shizu atau stasiun Katsutadai di jalur utama Keisei adalah stasiun terdekat tapi jaraknya lebih dari 1 km Jadi dari stasiun ke sini tuh jalan kakinya agak lumayan jauh juga sih Bunga kawazu sakura di sini mekarnya di sekitar awal bulan Maret Taman ini buka selama 24 jam dan tidak ada biaya masuk alias gratis Kenam adalah Miura Kaigan Cherry Blossom Festival yang berlokasi di Miura Prefektur Kanagawa Tahun ini festivalnya diadakan mulai dari tanggal 5 Februari sampai 3 Maret Di sepanjang jalur kereta api dari stasiun Miura Kaigan ke Komasugaike Park Terdapat kurang lebih seribu pohon kawazu sakura yang ditanam di sepanjang jalur kereta api Bunga kawazu sakura di sini biasanya mekar di akhir Februari Terima kasih